Musik Kelurahan Hikun merupakan salah satu kelurahan di wilayah Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong dengan luas wilayah 615 hektare. Batas wilayah Kelurahan Hikun sebagai berikut. Utara berbatasan dengan desa Kambitin dan desa Wayau. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Agung. Timur berbatasan dengan Sungai Tabalong. Serta Barat berbatasan dengan Kelurahan Agung dan Janggung. Secara geografis, Hikun memiliki banyak potensi daerah. Seperti keberadaan Kompi Senapan, Koramil, UPT Balai Benih, Al Sintan Milk Dinas Pertanian, Taman Edukasi Agripa, Bank, SPBU, PAUT, dan Sekolah Dasar, Puskesmas, dan akses jalan menuju Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah kerja kelurahan, kinerja Kelurahan Hikun dipimpin oleh seorang lurah yang dibantu oleh Sekretaris Kelurahan dan tiga bidang kerja. Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan Rakyat. Perkenalkan, saya Riku Astatu Negroho, Kelurahan Hikun. Dalam upaya pemberdayaan peran serta masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah, Kelurahan Hikun terus berinovasi dalam pelayanan. Kami ada dua inovasi, yaitu Hikun Hijau Rimbun. Ini adalah untuk menumbuh kembangkan rasa cinta masyarakat untuk lebih mengenal lingkungan, yaitu dengan cara kami memberikan bibit tanaman untuk warga yang berurusan di kantor kelurahan. Untuk bibit ini kemudian dari warga tersebut, ditanam di rumah, di pekarangan, ataupun di halaman. Kemudian satu lagi kami mempunyai inovasi yang oleh warga masyarakat, yaitu alpektan, alat pengukur kesuburan tanah. Dan saat ini sudah mempunyai hak patent. Untuk mempertahankan minat baca masyarakat di era digital saat ini, kami meningkatkan kerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong untuk menambah layanan perpustakaan digital. Kami mempunyai fasilitas terutama adalah pojok baca, di mana kami tempatkan bersamaan dengan ruang pelayanan. Jadi untuk warga yang berurusan, sambil menunggu, mereka bisa sambil membaca. Jadi juga untuk menumbuhkan minat baca, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Untuk ikun sendiri, kami mempunyai jumlah penduduk sebanyak 3.636. Kemudian itu terdiri dari 1.243 kakak. Untuk mayoritas pekerjaan, sebagian besar adalah petani dan pegawai negeri sipil. Untuk potensi di kelurahan, kami mempunyai areal perkebunan karet ada di RT.6. Kemudian sebagian ada di RT.3. Kemudian kami juga mempunyai areal persawahan yang sebagian besar di RT.3 dan RT.4 di Kelurahan Hikun. Untuk peternakan sendiri, kami mempunyai peternakan sapi. Ini ada di RT.8, tepat berseberangan dengan kantor Kelurahan Hikun. Kami mempunyai produk unggulan makanan, yaitu berupa keripik pisang aneka rasa yang dikelola oleh PKK Kelurahan Hikun. Pemasarannya, mereka langsung ke warung-warung. Untuk fasilitas kesehatan sendiri di Kelurahan Hikun, kami mempunyai puskesmas yang terletak di poros jalan utama Kelurahan Hikun. Mereka mempunyai puskesmas yang terletak di quando. Mereka mempunyai puskesmas yang terletak di poros jalan utama kemudian peli umum dan poligigi. Dan kemudian, untuk pos jandu, kami mempunyai 4 pos jandu yang kesemuanya berserata purnama. Untuk Pesandu sendiri, biasanya kami ada di gedung PKK Beralamat di RT 8, tepat di samping jembatan Beli Kami di Keluar Hikon juga memfasilitasi untuk pemberdayaan anak muda Supaya kegiatannya ke arah positif Dan juga itu dikondener oleh beberapa RT Antara lain kegiatan yang ada di kami adalah badminton Kemudian ada juga hafsi yang kebanyakan anak-anak muda Yang sebagian anak-anak juga memilih menjadi relawan untuk swadaya masyarakat yaitu di UPBS Kami juga mempunyai dua UPBS di Keluar Hikon Satu di UPBS Garuda yang bertempat di Pangkalan Kemudian satu lagi UPBS Arjuna yang beralamat atau bertempat di Poros Jalan Utama Keluar Hikon Untuk kegiatan keagaman sendiri, kemudian ada juga untuk TK Al-Quran Dan itu semuanya beralamat di RT 5 Untuk Keluar Hikon sendiri, kami mempunyai tempat wisata yaitu Hikon Agriprak Tempat bersebelahan dengan kantor kelurahan Di mana Hikon Agriprak ini bisa menjadi tempat edukasi Bagi pelajar, mahasiswa yang ingin meneliti untuk pertanian Kami berkomitmen untuk selalu memberikan kemudahan Bagi warga Keluar Hikon yang berurusan ke kantor kelurahan Terutama dalam hal pelayanan administrasi Harapan saya agar pembangunan yang ada di Keluar Hikon Dapat berkelanjutan Untuk menunjang aktivitas dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat Karena Keluar Hikon ini berada di persimpangan Jalan poros utama ke Kaltim maupun ke Kalteng Dan juga untuk partisipasi masyarakat Diharapkan untuk bersama-sama membangun Keluar Hikon Karena kita adalah bagian dari Kabupaten Tabalong Untuk penyangga dari IKN Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!